Saudara pemerintah Kabupaten Skadau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta sekolah yang ada di Kabupaten Skadau untuk mematuhi jadwal liburan sekolah. Di Stikbud Kabupaten Skadau meminta agar tidak ada sekolah yang menambah libur. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Skadau, Pransendawal. Ia mengatakan pemerintah pusat telah memutuskan masa cuti bersama dan libur lebaran. Jadwal itu diharapkan bisa diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Skadau. Pransendawal mengatakan pihaknya akan meminta pengawas sekolah melakukan pemantauan. Jika ditemukan sekolah yang membandel akan diberikan sanksi. Selain sekolah, Pransendawal juga berharap jajaran pegawai Dinas Pendidikan untuk mematuhi jadwal liburan. Kita berharap tidak ada yang nambah liburan. Karena sudah cukup panjang kan. Liburan sudah cukup panjang, ya cukup lah masa-masa ini. Karena sekolah juga harus bersiapan. Juga mau masuk ke masa ujian anak-anak ini kan. Walaupun ada mereka yang melenceng, nanti mungkin kita ada inspeksi dari beberapa pengawas. Saya perjun ke lapangan, lihat. Karena belajar di tahun lalu, setiap ini saya tegur, Pak. Sudah tegur ada di saat depan sekolahnya. Yang kira-kira yang tidak terkip. Saat ini sejumlah sekolah di Kabupaten Sekadau sudah mulai libur. Aktivitas sekolah akan dilanjutkan selesai idul fitri mendatang. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor WTV, Abdul Supri, Mewartakan.